Intro Weekend ke Kuntum Farmfield Untuk harga tiket masuk weekend Rp80.000 per orang ya Harganya udah termasuk 1 pakan hewan sesuai yang tertera di tiket Jadi gak bisa pilih ya Dan dapetnya itu random jadi bisa beda-beda dengan pengunjung lain Yuk sekarang kita masuk aja Kedalam Kuntum Farmfield Begitu masuk kita langsung disambut dengan area kolan ikan Ini ada ikan lele Gede-gede banget tapi sayangnya gak keliatan ya Nah karena ikan lele yang hitam-hitam tadi gak keliatan Kita pindah ke area ikan lele Yang agak berwarna sedikit nih Biar keliatan di video Terus karena di tiket masukku Aku dapetnya pakan sapi dan domba Jadi pakan ikan gak dapet nih Harus beli dulu sebesar Rp5.000 Selain ikan lele ada ikan yang lain juga nih Tapi di area kolam yang berbeda Lanjut sekarang kita mau nukerin makanan gratis sesuai tiketku nih Aku dapet pakan domba, kambing, sama pakan sapi Yeayy Anaknya seneng banget nih Mari kita kasih makan Sampai jumpa di video selanjutnya Next sekarang ada domba yang masih bayi bini Lucu banget ya Yuk kita kesana Ya Allah Itu Siwa kok Lanjut pindah area Tapi ketemunya masih domba lagi nih Tapi untuk area domba yang disini Pemandangannya bagus banget ya Mirip-mirip diranca upas dikit lah ya Yang satu sibuk kasih makan domba Yang satunya lagi sibuk Narik perhatian domba nih Dan lucu banget nih Dombanya padang ikutin Padahal rumput yang panjang itu Untuk makanannya sapi Tapi mereka tuh tertarik banget Pengen makan itu Udah selesai di area domba yang ini Bye-bye domba Sekarang kita mau menuju ke kandang sapi Nah udah sampai nih kita di kandang sapinya Baru juga kasih makan satu sapi Eh udah kabur aja Dan malah sibuk nih mainin rumput sapinya Udah selesai kasih makan sapi Terus malah main sama kucing Lucu banget kucingnya dikasih rumput Siapa yang doyan Lanjut jalan sedikit Eh kok ketemu sapi yang ada di luar kandang ya Tapi sapi yang ini sedih aja nih Nggak mau makan Selesai dari sapi Sekarang kita menuju ke areanya angsa nih Angsanya ada banyak banget ya Dan waktu aku kesini tuh Ternyata waktunya mereka maling Babayangsa Oh iya Pas di pintu masuk Kita juga dikasih peta loh Jadi jangan lupa dilihat ya Pas di dalam Dan sekarang kita akan menuju ke area kolam ikan yang super estetik Lihat deh tempatnya bagus banget ya Saking bagusnya aku sempet foto nih disini Selesai dari ikan kita mau lihat ayam nih Tapi karena ayamnya unik Anakku malah takut nih Jadi kita nggak lama-lama disini Langsung pindah tempat lain Dan selamat datang di kandang kelinci Kelincinya udah pada kenyang nih Karena banyak yang kasih makan Jadi kita pindah ke kandang marmut Untuk kasih makan kelinci dan marmut ini Berbayar Rp. 5.000 lagi ya Tapi bukan per orang Cuma per basko makanannya aja Tapi sayangnya kalau marmut nih Nggak mau dipegang Nggak kayak kelinci ya Kalau kelinci kan masih mau nih dipegang Ini mereka tuh bener-bener nggak mau sama sekali Terus mereka kalau tidur tuh di bawah jerami Ini ngumpot lucu ya Saking penasarannya megang Sampai mau ditangkep pake keranjang nih Sama bocil Tapi begitu diambilin loh Kok dia malah takut dan nggak mau pegang Terus karena makanan dombanya tuh masih ada sisa Jadi kita balik lagi nih Nih ngasih makan domba yang tadi Supaya ngabisin makanannya Dan sampai lah kita di pintu keluar Pintu keluarnya ini sama dengan pintu masuk ya Nah di pintu keluar ini mereka jual aneka macam rempah-rempah nih Bagus-bagus banget ya rempah-rempahnya Setelah selesai dari kuntung cornfield Kita makan dulu yuk di Tektona Gandhis Tempat makannya ini suasananya enak banget Tapi sayang makanannya ya biasa aja Selesai makan kita lanjut pulang menuju Jakarta Karena sampai Jakartanya udah sore Kita mampir dulu nih ke mall Belanja sedikit terus lanjut makan sore Dan selesai sudah vlog perjalanan main ke kuntung cornfield Bye-bye Sub indo by broth3rmax